Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Nah, ini paling gempar. Akhirnya, satu dakwaan berkenaan dengan pakatan sulit, kerjasama sulit antara beberapa pemimpin yang sangat berpengaruh di Malaysia, yang dikatakan salah satunya adalah calon Perdana Menteri. Ini pasti menggemparkan Perikatan Nasional, menggemparkan Gerakan Tanah Air, menggemparkan BN, UMNO, dan juga sudah pasti Ketua Pembangkang, yaitu Parti Gabungan Pakatan Harapan. Anwar Ibrahim pasti digemparkan dengan berita ini. Daripada BH Online, baru-baru ini ada satu berita yang bertajuk, SPRM perlu siasat dakwaan rundingan sulit Anwar dan Zahid. Nah, baru-baru ini kita ada mendengar orang ramai berkata, netizen berkata bahwa Anwar dan Zahid ini ada kerjasama. Walaupun Anwar ada klaim baru-baru ini yang dia mengeluarkan kenyataan di media, bahwa dia langsung tidak ada kerjasama dengan Zahid. Namun, baru-baru ini juga Hamzah Zainuddin ada membuat kenyataan di media, bahwa Anwar sengaja meletakkan Samsul di bagan datuk untuk kalah dengan Anwar. Itu cara Anwar untuk memancung calon yang beliau ingin gugurkan. Nah, itu adalah dakwaan daripada Hamzah Zainuddin. Tapi hari ini, berita daripada BH Online, SPRM perlu siasat dakwaan rundingan sulit Anwar Zahid. Kuala Lumpur, seruan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM digesah menyiasat dakwaan Tundok Temahadil Muhammad bahwa wujudnya perjanjian sulit antara Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi untuk menggugurkan pertuduhan rasuah. Gesaan dibuat timbalan Presiden Bersatu Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu mengambil kira dakwaan dibuat bekas Perdana Menteri itu sebagai sesuatu yang serius. Saya amat terkejut dan terganggu dengan kenyataan Tundok Temahadil pada 6 November yang lalu yang mendakwa terdapat perjanjian sulit antara Anwar dan juga Ahmad Zahid. Melalui perjanjian itu, di dakwa terdapat persetujuan untuk menggugurkan tuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid seandainya Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Perjanjian itu di dakwa terdapat persetujuan untuk menggugurkan tuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid seandainya Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Adakah ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim ini mahu bantu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi jika beliau menjadi Perdana Menteri, jika Pakatan Harapan menang majoriti beliau akan dikatakan, dikabarkan akan membantu Zahid Hamidi untuk semua tuduhan rasuahnya itu digugurkan. Selain itu, sebagai balasan dilantik menjadi Perdana Menteri, Anwar juga perlu bersetuju untuk membebaskan bekas Perdana Menteri Datuk Sri Najib daripada penjara katanya melalui kenyataan Ahmad Faizal berkata, dakwaan yang dibuat mahadir adalah seperti antara dakwaan ini yang dibuat mahadir adalah sangat serius dan perlu dipandang serius oleh SPRM dan semua ahli politik. Dakwaan yang dibuat mahadir itu serius memandangkan ia membabitkan kepentingan negara selain kepercayaan orang ramai terhadap sistem keadilan dan juga keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Pada masa yang sama, katanya ia juga membabitkan masa depan negara sama ada dalam mematuhi kedaulatan undang-undang atau kedaulatan politik. Bila kita bercakap tentang kedaulatan undang-undang dan juga kedaulatan politik, sudah pasti ini sangat tidak disetujui oleh rakyat Malaysia. Melihat seorang yang banyak kes mahkamah dan melihat seorang yang berada di penjara pada ketika ini, dibebaskan begitu saja sekiranya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Namun ini adalah kenyataan daripada BH Online, SPRM perlu siasat dakwaan, rundingan sulit Anwar dan Zahid. Jika perkara ini benar, ini pasti menggemparkan seluruh ahli politik di Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia, seluruh pengundi, juga pembangkang. Sudah pasti perkara ini tidak relevan jika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan semua kes mahkamah Zahid digugurkan dan juga Najib juga dilepaskan. Jadi apa komen anda berkenaan dengan berita ini? Dia mengeluarkan kenyataan di media bahwa dia langsung tidak ada kerjasama dengan Zahid. Namun baru-baru ini juga Hamzah Zainuddin ada membuat kenyataan di media bahwa Anwar sengaja meletakkan Samsul di bagan datuk untuk kalah dengan Anwar. Itu cara Anwar untuk memancung calon yang beliau ingin gugurkan. Nah itu adalah dakwaan daripada Hamzah Zainuddin. Tapi hari ini berita daripada BH Online, SPRM perlu siasat dakwaan rundingan sulit Anwar Zahid, Kuala Lumpur. Seluruhan jaya pencegahan rasuah Malaysia SPRM digesah menyiasat dakwaan Tundok Temahadil Muhammad bahwa wujudnya perjanjian sulit antara Datuk Sri Anwar Ibrahim dan juga Datuk Sri Ahmad Zahid Hamidi untuk menggugurkan pertuduhan rasuah. Gesaan dibuat timbalan Presiden Bersatu Datuk Sri Ahmad Faizal Azumu mengambil kira dakwaan dibuat bekas Perdana Menteri itu sebagai sesuatu yang serius. Saya amat terkejut dan terganggu dengan kenyataan Tundok Temahadil pada 6 November yang lalu yang mendakwa terdapat perjanjian sulit antara Anwar dan juga Ahmad Zahid. Melalui perjanjian itu, di dakwa terdapat persetujuan untuk menggugurkan tuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid seandainya Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Perjanjian itu, di dakwa terdapat persetujuan untuk menggugurkan tuduhan rasuah terhadap Ahmad Zahid seandainya Anwar dilantik sebagai Perdana Menteri. Adakah ini menunjukkan bahwa Anwar Ibrahim ini mahu bantu Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi? Jika beliau menjadi Perdana Menteri, jika Pakatan Harapan menang majoriti, beliau akan dikatakan, dikabarkan akan membantu Zahid Hamidi untuk semua tuduhan rasuahnya itu digugurkan. Selain itu, sebagai balasan dilantik menjadi Perdana Menteri, Anwar juga perlu bersetuju untuk membebaskan bekas Perdana Menteri, Datuk Sri Najib, daripada penjara, katanya melalui kenyataan Ahmad Faizal berkata, dakwaan yang dibuat mahadir adalah seperti antara dakwaan ini yang dibuat mahadir adalah sangat serius dan perlu dipandang serius oleh SPRM dan semua ahli politik. Dakwaan yang dibuat mahadir itu serius memandangkan, ia membabitkan kepentingan negara selain kepercayaan orang ramai terhadap sistem keadilan dan juga keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Pada masa yang sama, katanya ia juga membabitkan masa depan negara sama ada dalam mematuhi kedaulatan undang-undang atau kedaulatan politik. Nah, bila kita bercakap tentang kedaulatan undang-undang dan juga kedaulatan politik, sudah pasti ini sangat tidak disetujui oleh rakyat Malaysia. Melihat seorang yang banyak kes mahkamah dan melihat seorang yang berada di penjara pada ketika ini, dibebaskan begitu saja sekiranya Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Namun ini adalah kenyataan daripada BH Online, SPRM perlu siasat dakwaan rundingan sulit Anwar dan Zahid. Jika perkara ini benar, ini pasti menggemparkan seluruh ahli politik di Malaysia dan seluruh rakyat Malaysia, seluruh pengundi, juga pembangkang. Sudah pasti perkara ini tidak relevan jika Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan semua kes mahkamah Zahid digugurkan dan juga Najib juga dilepaskan. Jadi apa komen anda berkenaan dengan berita ini? Terima kasih.